Universitas Muhammadiyah Jakarta selenggarakan program vaksinasi COVID-19 bagi 1.200 peserta vaksin yang terdiri dari dosen dan para karyawan di lingkup kampus. Opaya tersebut merupakan bentuk ikhtiar di tengah pandemi COVID-19. Sebagai bentuk ikhtiar di tengah pandemi COVID-19, sekaligus menjalankan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, Universitas Muhammadiyah Jakarta lakukan program vaksinasi bagi para dosen dan karyawan. Program vaksinasi berlangsung di area Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ. Program vaksinasi COVID-19 merupakan kerjasama antara UMJ dengan Kementerian Kesehatan dan Aliansi Rumah Sakit Islam Jakarta serta MCCC. Menurut Ketua Gugus Tugas COVID-19 UMJ atau RIK, ada sekitar 1.200 peserta vaksinasi yang terdiri dari dosen dan para karyawan UMJ. Program vaksinasi akan dilakukan dua tahap selama dua hari. Agenda ini adalah meliputi vaksinasi dari MCC dengan Muhammadiyah dengan Aliansi Rumah Sakit juga FKK UMJ. Dan kali ini yang divaksinasi adalah para dosen dan juga para staff yang ada di lingkungan UMJ. Kegiatan hari ini meliputi 1.200 orang yang terbagi dalam dua hari yaitu hari ini dan besok tanggal 1 dan tanggal 2. Per hari itu ada 600 orang yang divaksinasi. Jadi hari ini 600, besok juga 600 orang yang akan divaksinasi. PLT Rektor UMJ Endang Sulastri yang turut hadir sekaligus melakukan vaksinasi COVID-19 secara langsung, mengingatkan para dosen dan karyawan yang sudah divaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan. Ia juga berharap di semester ganjil 2021-2022, UMJ bisa melakukan pembelajaran secara luring. Hari ini Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Aliansi Rumah Sakit Islam Jakarta serta MCC bisa melaksanakan vaksinasi untuk 1.200 pegawai yang terdiri atas dosen dan juga karyawan. Nah, kita vaksinasi dilaksanakan selama dua hari, yaitu hari ini tanggal 1 April dan tanggal 2 April. Setiap hari 600, 1 jam 100, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya pesan kepada keluarga UMJ, Alhamdulillah semuanya yang sudah divaksin tetap menjaga prokes, presidur kesehatan dengan 5 M, menjaga M itu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mencegah kerumunan, kemudian membatasi aktivitas sosial. Jadi itu dan mudah-mudahan dengan cara divaksin ini imun kita semakin meningkat dan juga kita berharap bahwa di semester ganjil 2021-2022 kita sudah mulai sedikit-sedikit melaksanakan lureng, ya kan khususnya bagi mahasiswa yang praktek dan kita juga bisa melaksanakan mungkin dalam bentuk hibrid ya, hibrid tetapi ke depan harapan kami adalah proses perkuliahan itu bisa dilakukan secara lureng, sehingga kita kembali bersemangat ya, mudah-mudahan seperti itu. Sementara itu koordinator lapangan pelaksanaan vaksinasi Andri Yunia mengatakan ada 4 rumah sakit Muhammadiyah yang bekerjasama dalam program vaksinasi ini, dengan mengerahkan 38 tenaga kesehatan untuk menyukseskan vaksinasi. Kami tim dari Rumah Sakit Islam Jakarta Aliansi melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Insya Allah di sini kami akan melayani sebanyak 600 sivitas akademika, kemudian tim kami Alhamdulillah semuanya terdiri dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, dari Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Untuk saat ini dari meja 1 sampai meja 4 ada 30 orang personil, kemudian dari tim mini ICU kami ada 8 orang personil ya. Total di sini ada 38 orang yang langsung turun untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada program vaksinasi ini, sebanyak 1.200 peserta yang terdiri dari dosen dan para karyawan disuntikan vaksin AstraZeneca dari Inggris. Mereka akan dilakukan vaksin tahap kedua setelah 56 hari pasca vaksin pertama dengan dosis dan vaksin yang sama. Kohar Ariski, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.